akhlan wassalam akhik akhlan wassalam akhik saya punya punya apa ya punya alasan untuk mengeluarkan uang saya karena antum udah mu'alaf dia buka dompetnya ambil semua yang ada di dompet saya buat akhik masih ingat Pak Arang beliau Pak William namanya Pak Wim, sorry Pak Wim beliau Pak Wim Alhamdulillah, makasih Pak Wim kebingungan saya katanya Trimurti artinya Brahmawis Nusiwa ini adalah Ang Umang atau bisa dibilang Tuhan tapi kok jadi membingungkan saya ini yang kuat yang mana, pada saat itu saya pernah bilang sama orang tua saya Pak, diantara tiga dewa ini saya menyembah yang mana yang paling kuat gitu kan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Ngaji Cerdas Insya Allah mencerdaskan umat saya dengan Asya Pudin sebagai host di Ngaji Cerdas Insya Allah Ngaji Cerdas kedatangan tamu lagi nih bukan kedatangan tapi kita mendatangi Insya Allah nah kali ini Insya Allah ceritanya sangat menarik ya kisah hijrahnya sangat menarik karena namanya Pak Wayan Pak Wayan ini seorang dulunya Hindu ya Hindu yang taat lalu menjadi seorang muslim sekarang aktif di masjid ya jadi ketua DKM ya Pak ketua DKM makanya ini bagaimana kisahnya sahabat Ngaji Cerdas tonton sampai selesai supaya mendapatkan kisah yang lengkap ya kisah yang lengkap mudah-mudahan bisa dibagikan ke sahabat-sahabat yang lainnya dari itu menjadi wasilah wasilah sahabat-sahabat yang lain yang ingin juga belajar Islam dan mungkin masuk Islam gitu Pak Wayan Insya Allah mudah-mudahan nah langsung kita sapa aja nih dengan Pak Wayan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wayan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kabar sehat Pak Wayan Alhamdulillah jadi kita tadi sudah berbincang dulu Pak sebelum kita rekaman ini sedikit tau lah cerita Pak Wayan tapi kita akan kulit lagi nih ceritanya dari Pak Wayan backgroundnya Pak dulu bagaimana tahun berapa masuk Islam gitu kan nah mungkin yang pertama adalah perkenalan dulu Pak barangkali sahabat Ngaji Cerdas ini ada yang baru lihat Pak Wayan gitu ya silahkan Pak baik terima kasih Pak Ustadz Asep perkenalkan terlebih dahulu buat para rekan-rekan para jemaahnya Ngaji Cerdas nama saya Iwayan Arisudana nama Hindu saya Iwayan Arisudana dan nama Islam saya Alif kenapa saya pakai Alif karena kondisinya agar tidak merubah nama yang diberikan orang tua saya jadi nama I itu saya direkomendasikan untuk gunakan jadi seperti huruf Arab jadi Alif itu diambil dari depan I nya itu jadi enggak hilang jadi enggak hilang dari apa namanya status namanya itu tidak menghilangkan ininya pemberian dari orang tua saya lalu jujur saya itu adalah seorang muslim yang sekarang yang dulunya saya lahir dari keluarga Hindu keturunan Bali dan bapak saya Bali sedangkan ibu saya dari Surabaya dan tidak ada niatan saya dulu itu menjadi seorang muslim saya tidak ada sama sekali niatan menjadi seorang muslim bahkan saya pengen sekali pada saat itu menjadi seorang Hindu yang benar-benar taat biar saya bisa membanggakan kedua orang tua saya namun Allah berkehendak lain Allah memberikan hidayah kepada saya di saat pada saat itu saya bisa dibilang seperti ingin menguji kekuasaan Allah padahal gitu loh walaupun secara Islam itu tidak boleh ya tapi pada saat itu lah namanya saya bisa dibilang pengen tahu benarkah Allah itu Tuhan gitu kan jadi saya itu dimulai awalnya itu adalah bukan karena saya membenci Islam tapi pada saat itu saya melihat kebanyakan orang-orang Islam itu kok rata-rata banyak yang fasik atau sekarang disebutnya fasik atau mungkin menafik gitu ya kenapa karena banyak teman-teman saya dulu juga yang sebelum saya masuk Islam itu jarang sholat jarang juga puasa walaupun dia Islam gitu loh kalaupun dia puasa ya bolong-bolong di Ramadan itu bolong-bolong jadi ada alasan capek lah sakit lah dan macam-macam gitu loh terus juga pada saat itu juga saya melihat untuk sholatnya mereka juga jarang-jarang gitu loh jadi kalau lagi sempat ya dia sholat enggak ya jalan main-main aja bersama kita gitu loh gitu jadi disitu saya melihat wah ternyata Islam juga enggak jauh-jauh beda nih karena orang-orang Hindu juga ada yang kayak gitu walaupun enggak semuanya ya tapi ada juga yang begitu modelnya jadi sebahayangnya juga jara-jara termasuk saya pada saat itu nah saya mulai mengenal Islam itu justru pada saat saya mulai mencari jati diri tentang ketuhanan jadi mencari jati diri saya untuk bisa mengenal tentang siapa sih Tuhan saya sebenarnya dulu pada saat saya kuliah itu awal-awal semester awal itu ada stasiun televisi namanya TPI masih saat itu yang sekarang MNC ya MNC sekarang MNC itu kan menyiarkan film-film tentang kolosal tentang Mahabharata tentang Ramayana nah itu saya senang sekali itu saya disitu melihat wah luar biasa sekali ini dewa-dewa saya sakti-sakti kuat-kuat dan sangat luar biasa tapi di sisi lain saya menjadi bingung karena saking banyaknya dewa saat itu bahkan ada peperangan antara sesama dewa bahkan antara Trimurti itu antara Siwa dengan Wisnu atau Wisnu dengan Brahma dari yang ketertarikan saya menjadi kebingungan saya gitu loh katanya Trimurti artinya Brahma Wisnu Siwa ini adalah Ang Umang atau bisa dibilang Tuhan tapi kok jadi membingungkan saya ini yang kuat yang mana pada saat itu saya pernah bilang sama orang tua saya Pak di antara tiga dewa ini saya menyembah yang mana yang paling kuat gitu kan yaudah karena waktu itu bapak saya kan memang senang sekali memuja dewa Siwa yaudah dewa Siwa karena dia adalah pemeralina pemeralina itu istilahnya tuh yang bisa menghancurkan semua kejahatan bahkan bumi pun bisa hancur tapi saya berpikir lagi lah kalau dihancurin kan ada dewa Brahma nih dia bisa menciptakan lagi tadi pelihara sama Wisnu kasarnya gitu sedangkan Brahma ini adalah seluruh ilmu pengetahuan itu ada di dia jadi saat itu saya bingung lah nah berjalan waktu saya akhirnya pada saat itu melepas semua prinsip ketuhanan dari agama-agama yang ada saya cuma berpikir yaudahlah saya gak usah pusing mikirin Tuhan yang penting saya berbuat baik saya bersifat tidak menyesahkan orang dia udah yang penting pasti ada sebab dan akibat kalau saya baik sama orang pasti orang pasti baik sama saya udah itu aja berjalannya waktu kisaran tahun 2011 eh 2010 kisaran 2010 itu saya pernah kondisinya pulang dari ngajar pulang dari ngajar karena saat itu saya juga sempat ngajar di Binasarana Informatika boleh maaf ya di salah satu kampus itu itu saya pulang ke kontrakan saya kenapa saya pulang ke kontrakan karena pada saat itu saat saya dalam kondisi labil atau bingung mencari ketuhanan saya keluar dari rumah karena sering bertentangan sama orang tua saya karena saya sudah kerja jadi saya keluar dari rumah saya mencari kontrakan dan pada saat saya pulang dari ngajar itu tiba-tiba suatu ketika saya itu merasa seperti terkena serangan jantung tapi saya kurang tahu apakah itu benar-benar serangan jantung atau bukan tapi kondisinya ini kalau bisa digambarkan saat saya mau tidur itu jantung saya berdetak sangat kencang sekali Pak sangat berdetak kencang sekali kemudian tubuh lemas lidah bergetir dan seperti berkeringat sampai akhirnya saya telpon orang tua saya dengan sisa tenaga yang ada untuk meminta maaf kalau saya punya salah nah mendengar hal itu orang tua saya datang ke kontrakan saya karena sebelumnya memang beliau sudah tahu dimana kontrakan saya melalui teman saya jemput saya dan kemudian membawa saya pulang ke rumah di rumah itu saya dibawa ke dokter rekanan atau sorry dokter kenalan dari orang tua saya dan saat itu saya dicek denyut nadi saya dan diperiksa jantung saya lewat statuskop menurut beliau kalau dibilang jantung enggak juga sih karena ini terlalu mendadak atau mungkin enggak ada riwayat sebelumnya tapi memang harus ada pengecekan kalau menurut beliau itu dia nanya di anak ini punya masalah apa ke orang tua saya ke bapak saya saat itu nah bapak saya ngomong ini anak terlalu banyak mikir tentang agamanya terlalu jauh mikir Tuhan kata dia gitu oh gitu emang ingin dia mau apa enggak tahu nih kayaknya dia mau pelajarin Islam mau ngebanding-bandingin lah kata Raja mau ngebanding-bandingin gitu kenapa bapak saya langsung mikir Islam karena memang kebanyakan teman-teman saya itu pada saat itu adalah muslim yang kebetulan muslimnya saat itu adalah muslim yang taat gitu loh alhamdulillah taat nah terus akhirnya dokter itu bilang sama saya kalau memang kamu ragu sama agama kamu ya kamu pelajarin agama kamu kayak sekarang kamu ragu ya kamu baca kitab-kitab kamu kamu tanya ke orang tua kamu apa yang enggak kamu ketahui biar orang tua kamu bisa menjawab nah dilalahnya orang tua saya agama pada saat itu ya juga enggak bisa menjawab apa yang saya tanyakan apa yang ditanyakan Pak? pada saat itu saya tanya Pak kalau kita nyembah Dewa Siwa Dewa Brahma marah enggak? oh yang tadi itu iya atau jadi bapak saya yaudah harus pikirnya itu sembahyang-sembahyang aja gitu loh kan jadi ya gimana sih tapi masih keke pengen yang mana yang benar iya yang mana yang benar jadi kalau emang yang paling kuat itu ya saya sembah itu aja toh dia paling kuat kan gitu akhirnya setelah saya sakit itu saya mulailah tetap masih enggak percaya sama agama saya karena masih gamang kemudian saya mencoba mempelajari Islam secara apa namanya ya sembunyi-sembunyi gitu loh lewat TV lewat teman-teman saya lewat Youtube lah saat itu juga pada saat itu kan belum sebanyak ini ya informasi apa namanya di media sosial ya nah itu kemudian saya melihat kok di Islam itu Tuhannya dari A sampai Z agama apa sorry suku bangsanya tetap Allah kemudian pada saat itu juga arahnya satu ke Qiblat kemudian ada nih tata cara sebelum melakukan sholatnya ada wudhu dulu bahkan kalau Jumat ada mandi sunahnya gitu kan lalu kalau misalkan sudah melakukan hubungan suami istri harus mandi junub dulu nah saya pernah melakukan itu mencoba di Hindu saya mencoba untuk ngikutin ala-ala Islam tapi sebahyang saya nyoba saya kayak model wudhu tapi ada bacaan tersendiri saudara saya bingung loh kok kamu kayak orang Islam aja sebahyang saya juga mikir iya iya kok kayak orang Islam ya karena saya waktu itu kan memang ngeliat teman-teman saya kayak gitu tapi saya lebih pede kalau saya sudah melakukan itu cuci tangan cuci muka cuci mulut karena saya ngerasa jadi udah bersih gitu loh cuman kondisinya pada saat itu saya tetap masih saat saya sebahyang masih di hati itu masih kayak ngerasa wah ini bener gak sih Tuhan yang saya sebah nih aduh kalau saya gak yakin kenapa saya harus sebah yang udahlah gak jadi saya lakuin lagi lah saya tinggalkan lagi balik lagi ke saya yang saya bilang tadi apatis terhadap agama saya dan saya mencoba untuk menjadi orang yang yaudah gak usah berbuat jahat yang penting saya berbuat baik nanti pasti ada orang baik juga ke saya berjalannya waktu lagi kemudian saat itu saya kena lagi serangan yang sama persis sama tahun sebelumnya apa beberapa waktu sebelumnya yaitu kena lagi sakit serangan seperti yang sebelumnya tapi pada saat itu saya setelah ngajar jadi pada saat saya ngajar baru mau masuk itu tiba-tiba kondisi jantung saya mulai berdentak kencang lagi dan mulai mengalami kondisi yang sama seperti dulu saya kemudian telepon orang tua saya lagi dibawalah ke rumah lagi nah setelah itu orang tua saya gak langsung ngajak ke dokter saya diinapin di rumah orang tua saya selama dua hari baru besoknya dua hari kemudian saya ke rumah sakit disitu secara medis saya dironsen dironsen ternyata hasil jantung saya bengkak kemudian di EKG hasil daripada apa ya denyut nadi ya kalau bisa dibilang ya itu antara atas dan bawah itu dempet sekali kalau menurut perawat dan dokter ini udah gak bagus akhirnya saya dirujuklah ke rumah sakit yang dianggap memiliki USG jantung waktu itu ada di Sari Asi Ciledug akhirnya saya bikin appointment sama dokter sana dan ternyata dokter disana itu baru bisa melakukan pengecekan itu kisaran tiga minggu berikutnya karena sementara itu saya harus minum obat sekaligus pengecekan jantung nah selama perjalanan itu saya sempat searching-searching gimana caranya bisa sembuh dari sakit ini karena saya takut juga sakitnya saya teritain itu gak ada gak ada apa ya bisa dibilang gak ada indikasi apa-apa tiba-tiba udah kena aja gitu dan saya takut saat itu kalau tiba-tiba saya meninggal nah pada saat saya sakit itulah pada malam minggu kedua kalau gak salah minggu kedua sebelum minggu ketiga ini saya mau dilakukan WSG jantung ini di dalam hati saya ya di dalam hati saya itu saya berkata ada yang berkata bukan saya berkata saya berkata berdiri saya sendiri berdua ini tapi seakan-akan bukan saya yang bicara jadi dia bilang gini ke saya berani gak kamu mengucap la ilaha illallah sebelum matahari terbit sampai matahari terbenam nah pada saat itu saya bicara gak ada salahnya lah kalau emang memang saya pada saat itu udah mulai condong ke islam karena saya takutnya kalau tiba-tiba saya ditarik saya gak punya pegangan apa-apa pak yaudahlah saya baca itu dalam hati jadi jam setengah 6 saya berangkat dari rumah sampai di kantor jam 7 pulangnya itu saya habis maghrib saya baca itu juga tapi dalam hati sampai satu minggu kemudian saya mulailah cek di rumah sakit Sari Asih namanya disitu pas di hasil WSG ternyata jantung saya normal Allahu'alam itu masih ada hasil hasil rekamedisnya semuanya katup normal aliran darah normal kemudian apa namanya ya detaknya normal sampai dokter bilang alhamdulillah alhamdulillah ini detak jantung masih ada dan ini normal dikeluarkanlah hasil WSG tersebut dan saya dikasih lihat ini hasil normal semua normal semua normal semua yang kemudian tadi ada pembengkakan itu segala gak ada dan lucunya itu hari itu juga saya gak ngerasa sakit akhirnya dokter bilang yaudah itu kalau gak sakit gak usah diminum obatnya jangan gak usah diminum gak apa-apa sudah sampai hari ini alhamdulillah tapi pada saat itu saya gak langsung masuk Islam saya gak langsung masuk Islam tapi kan secara secara batin sudah jadi disitu saya kaget juga kok bisa nih saya gak minum obat apa-apa saya gak ada aktivitas yang berarti saya juga gak yang gimana banget hanya sekedar ibarat-ibarat saya cuman ucap itu dan memang saya berpuasa dalam artinya berpuasa mengikuti model Islam gitu loh Senin Kemis saat itu kok bisa kayak gini dalam waktu satu minggu gitu loh itu saya juga bingung tapi saya gak langsung berpikir masuk ke Islam enggak nah suatu ketika saya bilang dalam hati saya ya Allah saya pengen ya Allah jadi makmumannya Rasulullah tapi gimana caranya karena orang tua saya gak mungkin ngijinin saya mau masuk dengan catatan orang tua saya ngijinin ya Allah dilalahnya sakit lagi sakit lagi sakit lagi ini Pak sebentar Pak tadi mungkin yang tadi Pak Wayan tiba-tiba sembuh kalau saya bisa menarik kesimpulan bisa jadi karena kan selama ini pergumulan Pak Wayan ini tentang ketuhan pasal ketuhan itu kan hanya belum plong juga mengucapkan sahadat itu plong kan saya saya lagi menerka-nerka gitu jangan-jangan karena-karena sudah plong mungkin ya tapi kalau bilang sahadat saya belum ucap Muhammad Rasulullah tapi kan secara ini mengakui kayak sudah mengakui Islam ini agama yang benar akhirnya kan plong kalau kemarin tadi kan sebelumnya masih menang-ang-ang sampai bertanya sama ayahnya Pak Wayan itu ya terus lanjut Pak jadi sakit lagi saya saya bilang jadi sakit lagi saya orang saya mau jadi makmuman saya disakit akhirnya dibawa lagi ke rumah sakit kalau yang ini sama orang tua saya sama bapak saya bapak saya terus dibawa lagi ke rumah sakit dicek hasil ronsennya dikasih lihat ke orang tua saya nah pada saat itu saya sudah keluar dari ruangan bapak saya masih ngobrol sama dokter setelah itu barulah ke tempat saya kita ambil obat nah saya duluan ke parkiran mobil parkiran mobil nah disusul kemudian gak lama sama bapak saya di dalam mobil itulah bapak saya bicara yaudah lari daripada kamu seperti ini terus menerus kalau mau masuk Islam masuk Islam aja lah sudah nangkep kayaknya ya karena ini anak jangan-jangan sakit ini karena bapak saya pernah ngomong sama saya kamu gak mungkin jantung ini pertama kamu gak ada keturunan jantung kedua kamu gak ada riwayat sakit jantung ketiga kamu gak gendut saat itu maksudnya gak gendut ini gak mungkin kamu itu kamu ada masalah apa sih tapi memang secara medis terlihat secara medis terlihat karena di EKG memang jantungnya denyutnya juga bertabrakan di ronsen juga bengkak makanya bapak saya jadi bingung ini ada apa kok sampai bisa ke fisik larinya akhirnya di mobil itulah saat saya dan bapak saya berdua dan otomatis namanya bapak dia mewakili orang ibu terserah kamu lah daripada gini bapak udah pusing bingung mau ngomong apa sama kamu disitu saya mau nangis sedih ke bapak saya bingung nangis juga jadi seakan-akan inget waktu saya ngomong dalam hati ke Allah ya kok bisa denger ya gimana caranya tadi gitu ya gimana kok dan anehnya pada saat saya diomongin gitu bapak saya saya pelong lagi pak pelong lagi jadi kayak seakan-akan jantung saya itu kayak bereaksi normal lagi saya bilang ini beneran apa enggak akhirnya memang saya dapat obat dari dokter saat itu untuk minum itu setiap saat tapi saya mencoba untuk gak minum saya pengen tahu reaksinya seperti apa alhamdulillah pada saat itu setelah orang tua saya ngomong sedang saya gak minum obat itu tetap gak ada masalah pak normal pak normal sampai saya bisa main bola pun normal saya main bola itu main bola saya mencoba kan untuk bener gak sih saya jangan-jangan kalau orang jantung kan main bola lumayan ini tapi memang saya gak forceir banget main bola saya cuman pada saat itu saya mencoba main bola satu putaran lah setengah setengah ini tapi alhamdulillah kok gak ada masalah ya gitu cuma saya gak masuk Islam masih pak saat itu masih belum masih belum tapi secara batin udah udah belum kenapa kenapa saya gak masuk Islam karena masih memikirkan taruh orang tua saya gimana ya gitu efek-efek yang lainnya iya betul nah di lalahnya pada saat itu saat saya waktu mau ke mall mau beli baju untuk baju saya kan dulu pengen baju-baju saya kan udah mulai agak robek pak buat kerja itu jadi saya mau beli baju ke mall di situ pada saat saya mau naik ke atas itu ada tempat orang jual-jual CD-CD Islam yang kaset-kaset itu VCD itu dan di situ ada sebuah ayat itu Ar-Rahman Ar-Rahman dia yang masih ingat dan terkenal itu adalah Fabi'i'i'ala irabbikumatugazibah yang diulang-ulang terus iya itu diulang-ulang terus saya waktu itu memang gak tau itu surat apa maksudnya apa cuma pas setelah saya beli baju saya turun ke bawah di situ saya lihat artinya karena saya pada saat itu memang mau beli kaset video saya nah nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan di situ pak saya kayak situ udah minta sembuh sembuh situ udah minta kemudahan kemudahan orang tua diberikan izin sudah mau apa lagi lo kok gak mau nerima lagi nikmat mana lagi gitu kan kasarannya gitu loh kamu mau bukti apa lagi saya akhirnya coba pulang tuh pak di dalam perjalanan tuh saya mikir saya mikir lalu tiba-tiba pada saat malam itu saya mau tidur ini kayak semacam omong bentrokan batin ya antara diri saya dengan hati saya hati luarnya saya hati luarnya saya bilang gini jikalau hari ini engkau dicabut nyawamu karena engkau melalaikan apa yang telah kau ucapkan apa yang akan kau katakan kepada Tuhan dan itu gak sekali dua kali pak ucapan itu terus 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 wah itu dari yang tadi yang mau tidur sampai saya duduk dari duduk kemudian saya di luar saya bikin kopi dan akhirnya saya wah kayak orang lung lung bingung lah kata saya karena pergumulan hati saya itu akhirnya besokannya saya mencoba untuk membuatkan dekat masuk Islam pergilah saya ke salah satu rekan saya pada saat itu untuk minta jadi masuk Islam cuma pada saat itu ada beberapa masjid yang tidak bisa karena tidak ada pengurus yang stand by saat itu akhirnya saya bertanya pada teman saya dan dia bilang boleh masuk Islam tapi kamu harus ditanya-tanya dulu harus tahu dulu udah sampai mana keilmuan Islam kamu dan kenapa harus masuk Islam tapi pusing lagi pak gimana mau tahu keilmuan orang saya aja baru belajar lah ilha juga dari orang sering dengar ini kan dan baca jangan kan keilmuan baca ayat apa al-fatihah aja saya gak tahu gitu loh bingung lagi pak saya akhirnya pada saat itu saya di kantor di kantor nih pak ada surat yasin yang diputar di salah satu apa namanya PC teman saya saya dengarin gitu kan disitu ada kalimat ini aman ini aman tu bi rabbikum fasma'un nah disitu itu tinggal kati-hati terus kemudian dalam hati batin saya nih jikalau engkau ada yang bertanya seberapa iman kepada Tuhanmu kalimat ini kau sampaikan kepadanya masya Allah kalimat ini kau sampaikan kepadanya agar dia tidak bertanya disitu saya kayak jikalau ada yang meragukan sampaikan kalimatnya aku bersaksi kepada Tuhanmu dan maka dengarkanlah kesaksian masya Allah merinding saya beneran itu batin saya pak terus saya bilang ya Allah kok sampai segininya saya padahal jujur pak saya gak tahu surat yasin disitu saya terus terakhir adalah kun faya kun sampai disitu saya nah disitulah kemudian saya membulatkan tekad dan ternyata teman saya gak bisa hadir pak gak bisa datang gak bisa ketemu pada saya saya mau ini mau banget ya udah mau banget ya gak bisa pak saya bilang ya Allah saya sampai malam itu saya nangis pak ya Allah kok segini susah saya jadi mamuan Rasulullah ya Allah udah sama orang tua saya harus apa berdebat gitu kan sama apa namanya adik-adik saya harus berantem sama teman dan bos saya itu saya bos saya di di kantor itu Hindu juga pak dikucilkan bahkan saya dibilang apa namanya Hindu mutat lah apa segala macem itu saya apa namanya saya hiraukan tapi kok dilihat saya mau kamu kamu menjauh ya saya bilang gitu saat saya mau kenapa mau menjauh di saat itu tiba-tiba ada orang yang bilang sama saya salah satu orang tua dari teman saya bilang gini maswayan katanya mau jadi masuk islam ya saya bilang iya pak saya mau masuk islam yaudah gini aja maswayan saya denger di KUA itu bisa mengislamkan orang iya betul maswayan nanti kesana aja nanti tanya syaratnya apa iya saya bilang gitu oh baik pak besoknya saya ke KUA saya bikin janji bikin janji untuk masuk islam pada saat saya masuk disitu ternyata ada syarat lain pak pak bisa masuk islam harus syaratnya pertama bawa saksi dua orang iya kedua harus punya bayar sertifikat harus bayar sertifikat dalam hati saya langsung gini ya Allah bayar kalau kerja kayak saya masih mending ya ini kalau gak kerja kan murtad lagi bayar gitu loh dalam hati saya saya mau marah gak bisa tapi saya juga apakah ini cobaan juga saya kan gak tau saya pulang lagi saya bilang ke salah satu rekan saya di kantor kenapa ya pak saya mau masuk islam kok susah dia kaget pak oh mas mayan masuk islam iya pak saya mau masuk islam alhamdulillah tapi saya harus jadi saksi pak wah saya gak bisa saya harus jadi saksi dua orang pak wah mohon maaf pak saya gak bisa karena bukan gak mau ya beliau kebetulan mau gak bisa tapi beliau bilang gini sama saya yaudah mas mayan tetap jalan tapi harus bayar pak gimana caranya kalau orang yang gak bekerja kan dia nanti murtad lagi masuk islam harus bayar cuma hebatnya Allah yang ngasih jawaban ke orang ini anggap itu visabilillah iya bener karena apa karena gak ada sesuatu yang mudah tanpa pengorbanan bener udah mesuai anggap visabilillah saya langsung disitu oh iya iya yaudahlah nah pada saat itu saya kemudian mencoba mencari teman-teman saya yang bisa menjadi saksi di lalanya gak ada yang mau pak gak ada yang mau alasannya sibuk lah kemudian gak bisa lah rumah jauh lah pokoknya gak ada sampai hari ha itu jam 2 saya mau ke kawa untuk apa namanya syahadat hari itu gak ada satupun yang bisa sampai akhirnya saya habis ngajar ada salah satu rekanan saya di museum saat itu ketemuan kebetulan tuh ketemuan terus dia bilang saya maswayan mau kemana saya bilang saya mau ke kawa pak oh iya kebetulan saya itu bapak mau gak nama disanya kok mau kawa pikirannya dia saya saat itu mungkin mau nikah saat itu karena saya memang gak bilang karena saya bilang takutnya dia gak mau lagi yaudah kalau gitu saya ganti baju dulu gak usah pak yang ada aja saya bilang gitu oh iya udah bareng lah cita kita kesana terus saya bilang pak tunggu sebentar ya saya mau ambil ATM dulu ngapain ambil ATM kan cuma daftar doang ya udah tunggu disini saya ambil ATM saya keluarkan uang kemudian sampai disana disitu udah siap ada seorang anggota FBI dan dia udah ada tiga orang saksi disana pak ternyata Alhamdulillah disediain itu dan itu bukan dari dari rekan saya pak dan orang kawa sendiri bilang ini gak tau tadi ada dua orang datang sini datang kesini gak tau mau ngapain duduk-duduk aja jadi saya suruh aja jadi saksi dan dia mau ditambah sama metrekat saya jadi tiga saksi akhirnya pak yang tadi cuma dua saksi Alhamdulillah jadi tiga saksi akhirnya saya sahadat disitu kemudian pada saat selesai sahadat teman saya ini bilang yang rekan saya itu ini sertifikatnya bayar bayar pak beneran bayar bayar pak dia keluarin dompetnya lalu dia bilang ahlan wassalat akhi ahlan wassalat akhi saya punya punya apa ya punya alasan untuk mengeluarkan uang saya karena antum udah mu'alaf dia buka dompetnya ambil semua yang ada di dompet saya buat akhi masih ingat pak arang beliau pak William namanya pak Wim sorry pak Wim beliau pak Wim Alhamdulillah makasih pak Wim orang yang bernyasa buat saya apa nih Ustaz ya jadi saya saat itu berpikir saya harus keluarin duit ternyata lo punya cara lain dia itu ternyata menyiapkan orang ini buat kasih uang ke saya kenapa saya susah nyari orang ternyata harus ketemu sama dia ketemu dia dia di luar duit dari dompetnya saya harus saya butuh berapa tinggal ambil aja akhirnya saya bilang gak perlu pak Wim saya ada duit antum udah jadi mu'alaf antum punya hak untuk mendapatkan zakat zakat dari saya nah ini adalah zakat pertamanya saya ambil antum saya ambil saat itu 100 ribu kalau gak salah 50 ribu saya ambil saya kasih untuk sertifikat saya kemudian kita makan 3 hari setelah itu pak Wim diundang ke kampus saya dapet uang 500 ribu tiga hari kemudian dapet 500 ribu ngisi 3 SKS itu kayak apa ya bisa dibilang ya ya ada kadar Allah ya tapi saya juga bingung kok bisa kayak gini makanya saya jurnal ya Allah kok segininya ya nah saat itu saya memang belum bisa al-fatihah segala macam masih belum saya masih belajar secara latinnya dan beliau bilang kepada saya kalau antum butuh apa-apa ke rumah aja untuk uang butuh apa ke rumah aja karena nanti insya Allah saya akan bantu jadi saat itu saya mulai belajar belajar islam belajar bagaimana caranya saya sholat masih sendiri atau udah ada gurunya pak pada saat itu saya masih sendiri pak masih sendiri dan saya itu sampai akhirnya baca Al-Fatihah itu dari print out google google dan saya taruh di depan saya saya sholat sambil baca itunya alatinnya gitu kan nah mungkin karena saya dulu hindunya rada-rada bisa dibilang bandel atau gimana ya ini Allahualam tapi saya ngalamin sendiri saat saya sholat pertama kali itu saya ngerasa badan saya itu sakit semua pak pertama kali saya ngerasa sholat itu badan saya sakit dan mual dan ada saksinya ya adalah istri saya sekarang pada saat saya sholat itu kebetulan saat saya main ke rumahnya dia saat itu saya diajarin gimana cara sholat dan disitu saya berpingsan dan didudukin ke ruang kamu karena saya gak kuat untuk belajar sholat kemudian saya dikasih tau sama istri saya coba deh bi waktu itu bang coba deh bang abang baca la ilaha ila anta innikuntum minal zalimin itu salah satu istighfarnya salah nabi juga nabi imnis ya kalau gak salah ya la ilaha ila anta kalau gak salah ya Allahualam nanti kita cek lagi la ilaha ila anta subhanaka innikuntum minal zalimin jadi coba deh banyakin istighfar ini agar Allah tuh redo sama apa yang pernah abang lakukan gitu kan abang lakukan dulu itu saat saya coba lafasin itu lidah saya keluh susah agak susah susah karena kalimatnya menurut saya rada ribet ya saat itu ya dan itu saya muntah saya muntah kemudian saya coba wudhu lagi saya coba lagi keluh lagi terakhir itu saya sampai mau buang air kecil dan buang air besar akhirnya saya gak kuat saya berhenti beberapa bulan kemudian beberapa minggu kemudian saya mencoba lagi sholat ikut jamaah yang tadinya saya sendiri saya ikut jamaah di masjid karena saya pernah dikasih tau sama calon istri saya itu bilang coba deh kamu jamaah siapa tau bisa lebih khusyuk kedua walaupun kamu gak hafal walaupun abang gak hafal al-fatihahnya bacaannya tapi ikutin aja gerakannya dan saf yang terbaik adalah di depan benar gitu kan saya coba dah datang duluan orang belum azan saya udah datang saat itu nah pada saat itu saya sholat persis di sebelah kanannya imam jadi imam belakangnya ada makmum saya kanannya pada saat rokaat pertama padahal itu gak ngomong pak kan zuhur itu gak ngomong ya artinya gak zahar itu saya udah mau muntah udah mau pingsan pada saat ruku pertama karena saya ngerasa ada sesuatu yang ngesek di dada saya pikir apa jantung saya lagi ya cuman kalau jantung saya lagi kayaknya gak mungkin nih akhirnya disitu saya paksain sampai akhirnya dalam kondisi gak konsentrasi saya ikutin imam aja saya gak baca apa-apa itu cuma ikutin aja rukunya segala macem selesai itu saya langsung buru-buru kamar mandi saya itu muntah lagi dan itu berkali-kali sampai akhirnya saya mencoba untuk mempelajari al-fatihah lewat temen jadi belajar itu pak udah mulai ada gurunya mulai saya belajar ada gurunya belajar ikro terus belajar saya huruf huruf hijayyah gitu walaupun masih susah saya untuk mempelajari itu dan alhamdulillah pelan-pelan saya walaupun cuma alif-alif doang saya masih bisa lah suatu ketika juga saat itu saya pernah sholat di kantor itu ada masjid di belakang kantor itu saya sholat sambil seperti biasa handphone waktu itu saya taruh ada tulisannya baca nah pas saya sujud itu di belakang saya itu ada yang ngaji di belakang saya itu itu betul ada pengajian karena saya masbuk ya jadi belakangan saya takut kalau saya jamaah itu kondisi kayak kemarin lagi saya kondisinya saya sholat itu sendiri itu pas sujud terakhir saya nangis pak kenapa nangis saya malu ya Allah dalam hati ya setelah dalam sujud itu saya malu saya bilang ya Allah saya malu saya masuk Islam udah lebih dari 3 bulan saya belum bisa baca huruf hijayyah sedangkan di belakang saya ini anak umur berapa tahun udah hafal Al-Mutafifin saat itu kalau gak salah bacanya itu ini saya pengen bisa baca huruf hijayyah ya Allah tolong saya buka mata saya itu setidak-tidaknya untuk bisa baca huruf hijayyah Alhamdulillah setelah dari situ saya ngomong sama ustadnya dan beliau mengajarkan saya 3 bulan setelah 2 bulan 2 bulan setelah itu Alhamdulillah saya bisa baca huruf hijayyah sampai Quran sampai akhirnya saya dibilang Alhamdulillah hei antung sekarang udah bisa baca Quran udah gak lagi perlu pakai pakai bacaan bacaan itu Alhamdulillah karena waktu itu saya dites Al-Fatihah terutama saya Alhamdulillah tinggal nanti panjang pendek kita perbaiki tapi setidaknya huruf nyambungnya itu itu udah bisa secara umum disitu saya sujud syukur sama Allah karena apa karena dari yang tadinya saya apatis jadi saya sempat mikir gini pak saya itu punya apa saya itu punya amalan apa yang sampai Allah itu sampai sayang sama saya segini iya gitu loh bahkan setelah itu gak lama dari situ adik saya yang nomor 3 masuk ke Islam adik adik gak lama setelah enggak lama adik saya nomor 3 masuk Islam adik saya yang ke 4 masuk Islam ikutin jejak pak kewayan sama banyak diskusi apa-apa ada diskusi tapi gak banyak cuman pada saat itu sempat ngobrol sama saya cuma dia punya guru yang di tempat berbeda dan masuk Islam dan pada saat itu juga setelah adik-adik saya masuk Islam saya pernah ngomong gini sama Allah ya Allah saya udah masuk Islam adik-adik udah tapi saya belum ke rumahmu lah baik Allah malah baik saat itu jadi saya cuma punya bayangan aja setiap saya ke kantor saya selalu kayak orang apa ya kayak orang stress lah lah baik Allah malah baik terus ada masjid saya berhenti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa ya saya berhenti saya sholat dua rokhaat tahyatri masjid terus sholat lagi apa namanya sholat mutlak saya pergi ada lagi masjid saya ini tawaf saya ini tawaf saya ini saya dari rumah ke kantor kantor ke rumah ya Allah ya saya saya ini saya mengundang dana Allah ijah bapak Alhamdulillah sudah Alhamdulillah tahun berapa saya tahun 2015 kalau nggak salah atau 16 langsung di itu setelah itu pada saat itu adalah takbiran habis lebaran malam kedua saya dapat telepon dia ada orang yang saya nggak tahu dia bilang ini masuk ya Antum dapat satu slot dari KRK waktu itu bisa masuk pergi saya bilang coba cumpit saya dari itu sakit saya bilang kayak nggak nyata saya merinding pak saya bilang yang daftarin nama saya siapa nggak ini bapak dapat rekomendasi dari orang dari orang karena bisa orang ini bisa membawa 10 orang dikasih nama Antum wah saya semangat pak saya syaratnya apa saya harusnya bapak harus beli apa ini paspor sendiri urus-urus-urus-urus-urus-urus sendiri dan segala macem saya datangin kafilar rindu kabahnya tempatnya bener dan saat itu masuk TPI juga MNC dan saya ketemu sama pengurusnya dan bener saya namanya ada tercatat saya udah dikasih ikhrop segala macem di lalahnya pada saat keberangkatan KRT Rindu kabah nggak bisa karena apa karena punya masalah seperti waktu itu first travel akhirnya batal yang berangkat cuma sekali istri saya ngamuk saya bilang buat apa ngamuk kita nggak ngeluarin duit tapi kan udah bagian paspor itu kan bisa tahun depan bisa lagi akhirnya gimana pak akhirnya yaudah karena saya masih mikir ya Allah wa'alam ya yaudah saya lagi saya lagi pak saya saat itu setiap ada masjid mau saya kurma adik saya mau kemanapun saya pasti harus ke masjid disitu tuh saya mutlak saya sholat tahiyat masjid mutlak udah saya bilang ya Allah ini saya jadi nanti jangan dibilang saya nggak ngelakuin ini gitu loh akhirnya tahun berikutnya di Ramadan juga saya ada namanya muspiratur telpon saya mas Wayan ini yang dari cemaahnya kafilar di dukabah betul pak antun berangkat lewat muspiratur ya kapan besok malam besok malam nggak terduga jadi malam ditelepon berangkatnya besok malam dan dilelahnya pada saat itu saya ngomong sama istri istri mau nangis saya telepon orang tua pak saya mau pergi haji minta tolong ya pak doanya nggak usah doa bapak yang nganterin orang tua saya nganterin saya sampai ke bandara Soekarnoata terminal 3 untuk bandar internasional dan disitu bapak saya bilang hati-hati di lakukan dan ditombol di butuh saya saya nggak nyangka bahwa justru yang nganterin saya ke sana bukan orang lain orang tua saya yang sendiri datang ke saya dan pada saat perjalanan itu bapak saya itu nyetel padahal agamanya masih Hindu masih Hindu dan disitu saya kayak nggak percaya kok bisa nggak ada modang nggak ada duit nggak nabung berangkat berangkat dan sesampainya saya di sana justru saya pulang buat duit dikasih uang saku dikasih uang saku karena pada saat saya di sana saya kenal sama beberapa orang terus dia bilang Antum rekamin aja kegiatan kita di sini Antum melihat kegiatan dapet 3 real dapet 2 real dapet 1 real bahkan saya pada saat memakan ada namanya swarma ya kalau nggak salah saya bilang babe apaan minta swarmanya satu Antum minta iya dikasih saya mau saya bayar nggak kan minta hadiah Madinah Madinah hadiah Madinah disitu saya mau nangisya Allah ini ya Allah kok sampai segininya kau ya Allah sama saya dan pulang orang nggak boleh bawa air zam-zam saya disiapin pak 3 botol atau 4 botol dimana orang lain nggak boleh mau masuk itu ke bandara bahkan ke atas saya dibawa dianterin sama rekan saya untuk dibawa ke Jakarta bahkan ada berdus-dus itu masuk ke bandara masuk ke bandara gitu akhirnya itu saya bagiin ke tetangga-tetangga saya pulang dari sana dan ujinya pak saya berangkat malam tetangga saya nggak tahu pulang pun malam tetangga saya nggak tahu jadi berangkat itu jam 1 pagi jam 2 pagi pulang pun jam 3 pagi nah uniknya pada saat itu saya kerja ini maaf ya agak pelikir sedikit saya kerja itu kan masih jadi honorer sedangkan yang namanya umru atau haji itu kan nggak mungkin sehari 2 hari iya dilalahnya boleh dan ada yang gantiin saya selama hari itu pak diizinin dan dibolehkan dan ada yang gantiin saya selama hari itu dan pada saat itu pada saat saya mau pulang dari Mekah pada saat mau pulang ke Jakarta saya bilang ya Allah masih kangen saya nggak bisa buru-buru pulang saya masih pengen lihat kabah saya pengen sholat di sini karena di Jakarta itu belum tentu saya bisa kayak gini lagi di ekstern 2 hari pak kenapa? karena visa saya nggak keluar dan nggak cuma saya hanya grup saya nggak keluar visanya yang lainnya pulang nambah 2 hari nambah 2 hari semua pak dan itu ditambah lagi dana saya orang keluar saya dapat pak 2 hari pulang malah boleh-boleh lumayan banyak padahal saya bisa dibilang ya modal nggak ada pak modal cuma saya bilang sama lo ya Allah saya sai saya sai itu doang dan itu berangkat jam 2 pagi ke bandara pulang jam 3 pagi dari bandara ke kan mimpi ya dan disitu saudara jangan kan saudara tetangga saya nggak tahu pulang kapan lu berangkat kapan paling yang orang-orang yang sudah kasih tahu itu yang tahu tapi pulangnya pun nggak ada yang tahu dan pulang pergi diantar orang tua saya dan itulah cerita saya tentang Islam dan disitu juga dimana sekarang orang tua saya Alhamdulillah saat ini sudah welcome sudah welcome menerima bahkan kita juga kadang-kadang ada kegiatan jalan-jalan bareng segala macam walaupun sebelumnya memang ada pertentangan dalam hal akidah dalam hal prinsip tapi saat itu memang kondisinya ya itulah yang saya alami jadi saya nggak mengalami yang saya dimimpiin ada Allah atau nggak jadi awalnya itu justru karena pikiran saya dan dari pikiran saya itu saya mencoba untuk benar nggak sih Allah ini ada dan Allah membuktikan itu dengan kun faya kun proses berpikir itu ya Masa Allah saya sudah kayak lagi nonton film ini Pak makasih Allah jadi ceritanya runut ya sampai saya mau nanya juga nggak ini nggak dapat pertanyaan gitu karena semuanya ada dijawab semua jadi kalau dari awal misalkan Pak WN tadi melihat perlakuan muslim kalau di awal itu kan sahabat ngajik serda Pak WN ini melihat muslimnya bukan islamnya kan kalau muslim itu yang ngelong sendal itu muslimnya yang maling itu muslimnya artinya kan bukan ajarannya kalau ajarannya mungkin nah yang tadi yang pas proses pencarian itu baru oh ternyata ajaran islam itu yang budunya yang sholatnya itu kan ajaran islam jadi sahabat ngajik serda jangan salam nafsir kan nanti nih islam dan muslim itu berbeda muslim itu pelakunya islam itu adalah ajarannya gitu jadi jangan menyalahkan ajarannya jadi udah lengkap semua gitu ya Alhamdulillah sekarang sama keluarganya sudah welcome ya Pak ya Terus apa namanya proses bagaimana tadi sahadatnya juga tadi udah tadi ini mau saya tanya gimana prosesnya tadi udah dijelasin semua jadi saya tinggal tinggirin aja nih Alhamdulillah Pak jadi tadi pertanyaan tuh kok bisa ya Pak Wahyan tuh mendapatkan apa namanya kemudahan-kemudahan dari awal misalkan tadi bagaimana saya ngasih apa jalannya nih ke keluarga ternyata dijawab terus bagaimana nih jalannya ternyata ada jalannya nah amalan apa nih Pak kira-kira Pak yang saya tuh pengen tahu gitu loh Pak sampai sekarang dan Alhamdulillah ini sahabat ngaji cerdas Pak Wahyan tuh sekarang ketua DKM di masjid yang sekarang kita wawancara ini jadi boleh dong Pak tipsnya dibagikan ke sahabat ngaji cerdas apa nih tips sampai sekarang sehingga Pak Wahyan kalau iman kan aik turun hari ini kita tinggi bisa jadi besok turun nah untuk menjaga keiman itu supaya tetap kita stabil atau boleh dikatakan kita tetap tinggi lah keimanan kita terhadap Allah gitu ya apa tipsnya Pak kalau dari saya pribadi ya Pak kondisinya amalan juga saya juga bingung Pak karena amalan yang saya lakuin ini sama seperti amalan orang-orang jadi kalau misalkan kita ada rejeki sedikit ya berbagi terus kemudian kalaupun kita apa namanya ada tetangga yang senang ya kita juga ikut senang bantulah gitu loh gak ada yang istimewa menurut saya pribadi karena gak ada yang buat saya itu amalan-amalan yang khusus itu gak ada dan yang kedua memang namanya iman ya naik turun sudah pasti ya Pak ya paling kalau saya pribadi ngakalinya atau menciasatinya itu adalah kalau memang saya lagi males ya dipaksakan sih Pak dipaksakan jadi saya itu jadi saya itu satu yang saya masih dalam diri saya itu yang saya pantang sampai saat ini adalah sesulit apapun saya sesibuk apapun saya sholat sholat harus tepat waktu kalaupun memang gak bisa tepat waktu minimal sholat itu saya yang lakukan Pak karena itu sebagai tanda syukur saya kepada Allah Pak kenapa saya bilang tanda syukur saya kepada Allah pertama Allah itu sudah baik kepada saya dalam bentuk macam-macam Pak mulai dari adik saya masuk Islam saya kemudian bisa pergi umroh dan haji tanpa uang serupiah pun kemudian saya juga bisa menjadi dekat sama masjid seperti ini kan kadang-kadang lupa bahkan sampai saya berada di sini pun posisinya gak masuk akal kenapa kalau dibilang ilmu saya mungkin jauh dari ustaz saya gak bisa dibilang ya ilmu saya gak banyak dan bisa dibilang mungkin tengkurap lah gitu ya tapi kenapa Allah ditipkan itu ke sini kan saya Allah Alam Pak saya gak tahu itu kadar Allah kadar Allah bahkan sampai sekarang pun saya juga masih bingung ya saya lakuin buat masjid ini apa ya padahal bisa dibilang ya biasa aja sama kayak orang-orang bahkan sampai saya masuk ke youtubenya ustaz sampai saat ini pun apa yang Allah pikirkan apa yang Allah berikan itu ke saya itu saya gak tahu apa ustaz ada jalannya ada jalannya pada Allah saya juga ketemu Pak Wayan kan gak direncanakan iya cuman karena jadi gini sahabat ngaji cerdas kenapa saya bisa ketemu Pak Wayan yang ngaji cerdas ini diminta bantuannya untuk merekam kajian di masjid ini Pak iya oleh tetangganya Pak Wayan yang tetangganya Pak Wayan itu sahabat saya juga gitu lah nah akhirnya ngobrol-ngobrol ih ada Pak Wayan ketua DKM dia juga mau alam akhirnya kita diskusi Pak Wayan yang bersedia Alhamdulillah kan gitu makanya saya juga kalau dibilang amalan apa ya mungkin bisa dibandingkan sama yang lain saya gak ada apa-apanya Pak gitu loh dibanding ilmu juga untuk mengelola masjid saya juga gak ada apa-apanya tapi Alhamdulillah Allah memberikan orang-orang yang ada di belakang saya itu yang punya ilmu kayak Pak Pak punya ilmunya pagi lah ada ilmunya gitu jadi jujur yang bergerak itu bukan sayanya Pak gitu bahkan saya masih ingat nih Pak pada saat itu pada saat saya telah masuk Islam ya Pak maaf ini ada yang kelewat dan ini menurut saya penting dalam hati saya pada saat itu berkata Wayan kamu sekarang udah masuk Islam jika ada yang bertanya kepadamu bahwa aku yang telah masuk apa bahwa ada seseorang yang berkata bahwa aku yang telah mengislamkanmu katakanlah karena sesungguhnya Allah yang mengislamkan kamu surat yasin tadi karena gini kan ada orang Pak udah ya Alhamdulillah saya udah ngislamin sekian orang Pak ada kan orang-orang yang mensyahadatkan sebenarnya mensyahadatkan orang menuntunlah syahadat lalu dia berkata Alhamdulillah kemarin saya udah ngislamin 3 orang saya udah ngislamin 4 orang pada saat itu ada dalam hati saya berkata Wayan ingat jika ada orang yang berkata seperti itu katakanlah lah karena sesungguhnya yang mengislamkan mereka adalah Allah karena hidayah itu hanya Allah nah itu dia iya jadi mereka hanya menuntun syahadat iya mereka datang itu bukan karena ustadznya bukan karena kiainya karena hidayahnya karena hidayahnya itu yang dicampkan ke diri saya jadi sehebat apapun orang itu jadi jangan berpikir bahwasannya yang bisa mengislamkan mereka itu iya adalah kalau belum dapat hidayahnya susah Pak iya Pak ada juga orang yang kadang gak diduga-duga tiba-tiba ya masuk kislam karena hidayahnya iya betul ceritanya Ustaz Felix ya yang dikontak itu kan ayahnya papinya tapi tiba-tiba kakaknya loh yang masuk kislam kan yang tidak pernah dipikirkan kan nah itu karena hidayahnya mungkin datang jadi sahabat ngaji kislam tadi kan Pak Wayan sebutin adiknya ya adiknya yang keberapa itu masuk kislam semua nanti ada yang tanya tolong-tolong dibawa bacaan juga adiknya tak dijawab ya mudah-mudahan nanti kalau Allah mengendaki ya insya Allah jadi ini sebenarnya udah lumayan apa cerita udah insya Allah udah kumplit Pak nanti barangkali kalau ada sahabat ngaji cerdas yang ingin bertanya silahkan di kolom komentar nanti siapa tahu ada ada lain waktu kita bisa diskusi lagi dengan Pak Wayan gitu ya insya Allah dan sahabat ngaji cerdas kebaikan itu kan bisa dilakukan oleh siapa saja nih oleh dengan Pak Wayan dengan ceritanya tadi oleh tim ngaji cerdas yang kita membuat konten seperti ini untuk disuguhkan kepada kaum muslimin dan juga bisa sahabat ngaji cerdas melakukan kebaikannya melalui membagikan link bukan videonya tapi link videonya untuk membagikan ke grup-grup whatsapp atau ke media sosial lainnya karena perbuatan baik itu kalau kita menunjukkan sama halnya dengan orang yang melakukan kebaikan itu Pak jadi sama nanti kebaikannya yang dilakukan oleh orang tersebut nah nanti sahabat ngaji cerdas bisa bagikan link ini insyaallah mudah-mudahan menjadi amal jari ya Pak amin nah kami ucapkan terima kasih banyak Pak insyaallah khair sudah berbagi di ngaji cerdas mudah-mudahan ini menjadi apa kontribusi kita kontribusi kita untuk Islam ya karena kita ini sekarang diberikan wadah platform untuk kita mensiarkan Islam ada orang yang dimimbar ada orang yang di video ada orang yang ditulisan Pak nah alhamdulillah ngaji cerdas diberikan amanah oleh Allah ya dengan channel ngaji cerdas kita berbagi di channel ngaji cerdas mudah-mudahan ada hikmah dan pelajaran yang bisa diambil oleh cerita Pak Wayan tadi kurang lebihnya saya sebutin mohon maaf atas segala kesalahan yang sempurna adalah Allah subhanahu wa ta'ala mungkin Pak Wayan sebelum kita akhiri ada pesan dan kesan atau apa untuk sahabat ngaji cerdas ya kalau dari saya pribadi yang penting adalah istiqamah sih Pak istiqamah yang berat itu setelah menjadi Islam itu atau mendapatkan nikmat Islam dan nikmat iman adalah istiqamah istiqamah banyak orang yang bisa untuk melakukan kegiatan besar tapi untuk istiqamahnya berat jadi saran saya sih justru karena Allah mencukai yang istiqamah ya walaupun sedikit tapi berkelanjutan insya Allah mungkin itu adalah bagian yang Allah lihat masya Allah simple ya jadi kalau pengen tahu nih tadi kan kalau ada yang mengikuti cerita dari awal sampai akhir Pak Wayan bisa hajuran umroh bisa mendapatkan apa yang ingin mau ya diinginkan apa amalannya tonton aja dari awal sampai akhir nanti dapat tuh kesimpulannya apa amalannya gitu ya baik saya undur diri dengan Pak Wayan kita di masjid apa Pak Raudatul Alam Raudatul Alam perumahan teman semesta mas teman semesta mas di Tajur Halang, Bogor ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh insya Allah insya Allah insya Allah insya Allah luar biasa ya kalau saya dulu Pak bisa umroh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!